Jalinan kisah khas yang dirajut oleh Sita Marino dan Bastian Stil menjadi perbincangan tersendiri di kalangan warganit Suatu hal yang membuat demikian, lantaran ruas coli ini dianggap memiliki gaya pacaran yang tak biasa Dalam artian, sepasang kekasih yang tengah 5 buas marah ini tidak segan-segan mempertonton kemesraan layaknya suami istri Biar kalian tidak penasaran dan bertanya-tanya beri hal tersebut, berikut ini beberapa fakta hubungan Sita Marino dan Bastian Stil, contoh pergaulan bebas Awal perkenalan Sita Marino dan Bastian Stil hingga resmi berpacaran Bastian Bintang Simbolon atau yang akrab disapa dengan Bastian Stil, menceritakan bagaimana awal mula perkenalannya bersama sang kekasih hati yang bernama Sita Marino Menurut penyanyi yang usianya kini genap ke 24 tahun itu, jika dirinya mengenal Sita sekitar 3 tahun yang lalu salah satu premiere film Setelah itu, depannya pada tahun 2020, keduanya dipertemukan kembali Dari situlah Bastian mulai mendekati perempuan idamannya tersebut, hingga pada akhirnya kedua muda-muda ini memutuskan untuk menjalin kasih Sita Marino 7 kali tolak Bastian Stil Rupanya tidak mudah bagi Bastian Stil untuk mendapatkan sang kekasih hati yang bernama Sita Marino Pasalnya lelaki berambut keriting tersebut tidak langsung diterima ketika menyatakan cintanya pada adik kandung putri Marino tersebut Bahkan, Bastian mengaku hingga 7 kali dirinya mendapat penolakan dari Sita Meski begitu, pria kelahiran Bandung ini tetap tidak menyerah pada keadaan Hingga pada akhirnya, Sita Marino pun luluh dengan perjuangan Bastian Ditambah lagi, karena menurut Sita, Bastian itu satu frekuensi dengan dirinya, yakni sama-sama suka bercanda Aktris cantik tersebut mengambil langkah yang dimikian itu, karena kala itu tidak mau pacaran dan hanya ingin fokus sama karirnya Bikin Prank Lamaran Pada bulan Mei 2024 lalu, publik dihebohkan dengan postingan foto Sita Marino Dalam foto yang beredar, menggambarkan jika wanita cantik tersebut sedang dilamar oleh sang kekasih hati, Bastian Stil Setelah banyak netizen merespon baik dan mendoakan pertunangan mereka Pada akhirnya terungkap jika foto lamparan tersebut hanyalah prank semata Menurut Bidang Bredar, bahwa foto tersebut bagian dari salah satu strategi tim marketing produk yang berjasama dengan keduanya Hal itu membuat banyak penonton jadi kecewa Dan di tengah banyaknya netizen yang geram dengan tingkah pasangan ini Justru KKI Parsita, Jiko Jeriko mengaku kaget dengan pertunangan tersebut Karena sang adik tidak pernah memberitahu sebelumnya jika pertunangan itu hanyalah untuk kebutuhan produk semata Gaya pacarannya menuai kritik dan dicap ruta pergaulan bebas Jalinan kasih yang dirajut oleh Sita Marino dan Bastian Stil Dan rupanya lebih banyak mendapat despon negatif dari warganit Suatu hal yang membuat demikian dikarenakan keduanya dikenal memiliki gaya pacaran yang bebas Terlihat dalam postingan yang beredar luas, Bastian Wuluk Sita Marino yang kala itu mengenakan pakaian mini Hal itu yang kemudian menjadi salah satu faktor pasangan selebriti ini dicap sebagai duta pergaulan bebas Sita dituding perusaha hubungan Bastian dan Safa Bastian sempat memadukasi dengan putri Sarita Abdul Mokti yang bernama Safa Haris Tetapi hubungan mereka pada akhirnya kandas di tengah jalan Tak lama setelah itu, Bastian mutuskan memadukasi dengan Sita Marino Di awal-awal hubungan mereka sempat berhempus kabar yang tidak menyenangkan bagi Sita Dalam artian, akhirnya kena mantan air tersebut dituding menjadi perusahaan dalam hubungan Bastian dan Safa Namun hal itu dibantah langsung oleh Bastian Menurutnya, selama berpacaran dengan Safa tidak pernah berselingkuh atau mendoakan Safa dengan wanita lain Oke, sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang like Oke, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih